Selanjutnya Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai langkah Gibran Raka Bumi Raka sebagai elit partai yang memilih menjadi Bacawapres Prabowo adalah bukti pembangkangan. Menurut Basarah, seharusnya Gibran paham aturan partai untuk patuh terhadap arahan ketua umum yang telah mengusung nama Capres. Maka ketika Bumi Raka sudah menggunakan kewenangan konstitusionalnya memutuskan Capres dan Cawapres, seluruh selah order partai, seluruh tiga pilihan partai termasuk Mas Gibran wajib hukumnya untuk mematuhi, mendukung dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri itu. Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakat calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara utaran partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya di atas hukum ada etika politik, maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan, keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakat calon wakil presiden secara etika politik. Bahkan bukan hanya keluarga besar PDI Perjuangan, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Terima kasih.